Pada final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan antara Timnas Perancis dan Timnas Italia, akan selalu dikenang dengan insiden tandukan Zinedine Zidane kepada Marco Materazzi. Akibat perbuatannya itu, Zidane dijatuhi skorsing 3 pertandingan dan harus menjalani pelayanan masyarakat dengan anak-anak di salah satu program kemanusiaan FIFA selama 3 hari. Dalam salah satu wawancaranya, Materazzi mengungkapkan bahwa dia sempat menjauhi Zidane dengan tidak mengajaknya berbicara selama 2 tahun. Setelah pertandingan, di ruang ganti, Zidane meminta maaf. Tapi saya tidak menerima permintaan maafnya, saya enggan berbicara dengannya, itu bukan saat yang tepat karena saya terlalu kecewa, kata Materazzi dilansir dari Sport Mirror. Namun pada 2008, saya menikah dan istri saya menyuruh saya mengundangnya. Saya mengundangnya dan kami makan cemilan bersama di pagi hari, kami mengobrol baik-baik, tukas Materazzi.